Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan lahir batin panjang umur berkah rezeki berkah kehidupan bagi kita semua Amin Insyaallah surat itu adalah surat yang agung apabila kita mengetahui rahasianya surat al-ikhlas Insyaallah apapun aja tujuan kita secepatnya akan dikabulkan oleh subhanahu wa ta'ala ada kalimat Allah somat yang artinya Allah tempat bergantung semua makhluk Allah tempat kita mengadu tempat kita memohon pertolongan jadi kitalah yang membutuhkan Allah apabila kita mempunyai masalah masalah yang rumit masalah yang sulit dan kita mempunyai kebutuhan yang mendesak sangat-sangatlah mendesak sekali lakukan cara ini Insyaallah kamu akan cepat memperoleh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah dalam kesempatan video kali ini dalam video ini admin akan membahas tentang rahasia kunci yang insyaallah bisa kita amalkan setiap hari secara rutin atau apabila kita mempunyai suatu masalah yang besar kita boleh membaca yang banyak karena kunci ini kalau dibaca sebanyak-banyaknya Insyaallah energinya itu akan cepat sekali nah langsung saja namun sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini terima kasih nah berikut ini adalah tata caranya kalau kita buat rutin membaca surat al-ikhlas setiap hari untuk rutinan setiap hari agar doa kita cepat mustajab dan terkabul seudah kita menjadi kenyataan apa yang kita inginkan cita-cita kita yang besar Insyaallah cepat dan mudah diperoleh kita baca saja setiap selesai sulat fardu sebanyak-banyaknya tiga kali kita baca surat al-ikhlas sebanyak tiga kali kalau misalkan ingin balik lagi utama lagi baca saja 11 kali baca 11 kali kalau tidak bisa karena waktunya tidak ada ataupun tidak cukup maca cukup baca tiga kali yang terpenting adalah rutin setelah sholat fardu cara bacanya bagaimana nah berikut ini harap disimak dengan baik-baik kita awali dengan membaca baca bismillahirrohmanirrohim cukup satu kali nah contohnya begini auzubillahiminashaitonirojim bismillahirrohmanirrohim lalu kita baca Allahusmat kita baca dengan menahan nafas sebanyak tujuh kali kita baca lalu kita keluarkan nafas sambil memohon kepada Allah apa keinginan kita apa hajat kita kalau bisa hajatnya cukup A1 saja biar tidak panjang-panjang itu dibaca dalam hati tentang apa yang kamu harapkan nah misalnya sedikit contoh ya misalnya Allahusmat nah itu kita tahan nafas kita baca tujuh kali setelah itu kita bacakan saya minta apa hajat kamu tentang keinginan kamu nah setelah itu lanjutkan ayat berikutnya begitu seterusnya kalau di kalimat Allahusmat kita ulangi tujuh kali lalu kita mohon tentang keinginan kita tentang harapan kita nah setelah itu lanjut bacaan selanjutnya apabila kita mempunyai hajat yang sangat mendesak sekali artinya hajat biar cepat terlaksana misalkan kamu memang ini cepat-cepat buru-buru untuk membayar hutang karena kamu sudah dipakai lalu kita tidak punya uang insyaallah amalan ini akan mampu melunasi hutang kamu secara tiba-tiba nanti ada saja jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya rezeki yang tidak disangka-sangka untuk membayar hutang-hutang kamu amalan ini sudah diuji dari oleh beberapa orang yang berbawa orang tersebut sudah berhasil nah jadi tinggal kamu bagaimana kamu mengamalkannya dan semoga apa yang kamu harapkan apa yang kamu cita-citakan cepat tergabulkan dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ikhlas saja pasrahkan saja urusan sama Allah subhanahu wa ta'ala yang terpenting untuk kamu memohon pertolongan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengadu kepadanya tempat mengadu yang tepat memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah sedikit pembahasan tentang kunci rahasia yang mampu mengabulkan hajat keinginan harapan dan cita-cita kita nah semoga video ini bisa bermanfaat berguna untuk kamu dan untuk selalu lah bijak dalam menerima setiap informasi salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati